Intro Tahun ajaran baru sudah dimulai, ratusan siswa memulai pendidikan mereka di sekolah yang baru. Diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah atau lebih dikenal dengan masa orientasi siswa, MOS. Tahun ini MOS, sekolah menengah kejurahan negeri satu menado, dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 810 orang siswa-siswi se-SMK negeri satu menado ini, sejak pukul 06, Witas sudah berada di Makorem 131 Santiago. Mereka peserta MOS yang akan dibimbing selama 3 hari oleh tentara yang ada di Korem 131 Santiago. Mengalui pelaksanaan MOS, ratusan siswa ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok kelas. Mulai ilial penyemangat sampai dengan latihan baris berbaris dan latihan kepimpinan diberikan ke ratusan siswa ini. Para siswa ini merasa MOS, mereka tahun pertama mereka masuk sekolah, lanjutan atas, unik dan berbeda. Lebih enak, PLS di sini daripada di sekolah. Kalau di sekolah kan, sekali ada orang yang peloncok-peloncok. Kalau di sini, enak no lantaran ada yang dari Korem. Kalau misalkan dari Korem yang jahat bimbing 4 orang, bukan kakak-kakak tingkat. Dan biasa kan kalau di sekolah-sekolah, ada kakak-kakak tingkat, tingkat, peloncok-peloncok. Kalau di sini lebih enak no, lebih, pokoknya lebih rasa nyaman di sini. Para siswa ini diberi bekal pembentukan karakter ala tentara namun tetap humanis. Usai latihan baris berbaris dan latihan ala TNI, ratusan siswa ini memasuki kelas materi. Dengan melantai 810 orang, siswa-siswa ini menerima materi wawasan kebangsaan, proksi war, dan pengetahuan umum lainnya yang dibawakan oleh Dantrem 131 Santiago Prigjen TNI Josep Robert Giri. Kita merasa berkepentingan untuk membekali adik-adik ini sebelum mereka melanjutkan pendidikan atau melaksanakan pendidikan selama 3 tahun di SMA. Maka kita perlu membekali dengan pilihan negara, kemudian dengan situasi kubang, dan juga tetap maafkan tentang kubang, dan juga perkaulan-perkaulan yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Apakah akan ada program untuk pendidikan kursus buat anak-anak belajar ke depan? Sementara untuk program pendidikan kursus itu belum ada, tetapi kita siap sewaktu apabila sekolah-sekolah memanggil atau memerlukan untuk kita memberikan pembikalan-pembikalan seperti ini, kapanpun kami siap. Atau juga pembinaan-pembinaan selanjutnya merupakan pendidikan, disiplin, dan pembinaan negara yang lain kami tetap siap. Mos yang dikemas humanis oleh TNI Korem 131 klop dengan cara dan rem mengajar. Yang diselingi dengan game-game menarik berupa jawab tercepat, tampil terbebani, dan cakep dalam berwawasan. Salah dan benar dapat dingkisan menarik dari dan rem. Suasananya pun jadi makin seru. Sementara pihak sekolah sendiri punya alasan khusus melaksanakan mos seratusan siswa mereka di Korem. Nah kami mengambil lokasi disini karena lokasi ini cukup besar untuk kami melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Dan kami mengambil tempat disini karena materi kami yang pertama adalah bagaimana anak-anak yang ada di SMK Negeri Satu Manado itu mencintai akan rasa nasionalisme. Tetapi pendekatan-pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan-pendekatan humanisme. Nah oleh sebab itu kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adalah hal-hal perpuloncoan. Kami berkolaborasi dengan mereka. Mereka di bidang bagaimana menanamkan rasa nasionalisme. Kami di sekolah bagaimana mereka mencintai akan sekolah mereka sendiri. Mos yang dilakukan SMK Negeri Satu Manado merupakan percontohan. Mos pertama di Sulawetara yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Dan penghapusan sistem perpuloncoan di lingkungan yang ada di Sulawesi Utara. Kedepan, Korem 131 Santiago akan menyusun program bersama pihak sekolah untuk melibatkan para siswa ini untuk latihan bela negara yang lebih kepada latihan kesihatan mental dan fisik di lapangan. Anita Tambayong, Sulutnya TV melaporkan. Selamat menikmati.